Hai seperti ini temen-temen ruangnya seterusnya tadi satu ekor ya ada ceker kepalan ada kurma merah drool Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Mbak De Linton, Mbak De gimana ini? Nah, di video kali ini teman-teman Aku mengajak kalian jalan-jalan di Pasar Kunsong ya teman-teman ya Pasar terbesar yang ada di Kunsong Ini lagi disuruh Beli sayur sama majitanku ya teman-teman ya Ini suasana Pasarnya tuh rame banget ya Apalagi kalau pagi dan sore Kalau sore itu malah Lebih rame lagi soalnya Barang-barang itu ditawarkan murah ya teman-teman ya Ini ada mbak-mbaknya Yang beli-beli apa itu Perhiasan guys Beli gondel guys Lihat dulu ya teman-teman ya Gak tertarik guys Nah ini suasana di Pasar Kunsong Seperti ini ya teman-teman ya Nih Nih Saya udah berkali-kali belanja disini ya teman-teman ya Soalnya sama majikan itu Kalau dia repot Kayak gitu tuh disuruh belanja sendiri ya teman-teman ya Nih Kita belanja bareng ya teman-teman ya Pasarnya ini gede banget ya teman-teman ya Tua dari Dari Ngarponoi Sikmubeng Nih guys ya Jadi pasarnya ini Gede Dan sayur-sayur Buah-buah Itu masih seger-seger teman-teman ya Seperti ini ya teman-teman ya Buahnya seger-seger guys Ini ikan-ikan-ikan Tapi saya tidak disuruh beli ikan ya teman-teman ya Cuma disuruh beli sayur Sama nanti beli bahan untuk sup Ikannya masih jempalian guys Loh Suwak berseger sih ya Nah disini ini adalah Tempat biasa Gostu belu sayur ya teman-teman ya Kelihatannya seger-seger Lusai lanfa teman-teman Tak milih dulu Halo teman-teman Pulang belanja Ya guys Ya aku habis dari pasar Jalan kaki ya teman-teman Pulangnya Biar tambah sehat teman-teman Bisa menengi Sampai jumpa di rumah teman-teman Mau ngesuk guys Pemajik aku sangat mulai Halo teman-teman Aduh guys Nampak nyampe rumah teman-teman Tersiapan mau ngesuk Ini tadi aku beli Ini apa ini Papisangnya Ini tadi 32 dolar Dan ini ada Ganjo ya teman-teman ya Alias Selajari besar Banyak guys Belanjaan Ini buat sup nanti ya Nampak bikin sup Nah Ini beli Apa ini Kayak Ini Joyify Itu apa ya teman-teman ya Seperti Bunga kol Ya emang bunga kol ya teman-teman ini Oke teman-teman Ini nanti aku mau Masak Ini dulu aja Aku sayurnya mau Bikin sayur Ini ya Selada airnya Ini Selada air guys ya Kita teman-teman Pak bikin sup dulu Aku pakai Dua kompor teman-teman Nanti Dalam sini mau buat aku Alupin ayamnya Ini Alupin ayam ya Tak langsung aja ini teman-teman ya soalnya nanti pas jam ini jam setengah 4 berarti jam 6 itu pas matang ya teman-teman ya aku mau mencuci ini dulu dan ini bahan-bannya itu udah aku cuci tadi dan kurang ya kurang terus aku beli lagi teman-teman mau tak bikin sup semua ya teman-teman ya tidak semua teman-teman takut kebanyakan ini mesti direndam dulu ya teman-teman ya karena katanya ini penutrinya itu takutnya pak soalnya ini tadi sama mbak ku tuh disuruh mikir sendiri paulah kamu pikir sendiri mau bikin sup apa yang luarin ayam gitu aja teman-teman dan disuruh aku yang mikir bikin sup apa yaudah aku cari-cari di kulkas adanya apa adanya tongsam yaudah saya bikin sup tongsam tongsam itu apa mbak dilintol tongsam itu adalah ginseng kering ini guys ini udah aku cuci ini ginsengnya teman-teman ya ginseng kering dan ini ayamnya di alupi dulu teman-teman ini tadi satu ekor ya ada ceker kepalanya gak ada dibuang kepalanya tidak dimutilasi terus dibuang tidak ya emang dari belinya udah tidak ada kepalanya teman-teman ya tinggal bulu separuh ini aja teman-teman ini adalah dada mentoknya jadi ini tadi untuk bahan supnya teman-teman ya ini adalah supnya tuh hmmm warung tongsamnya guys tuh ada kurma merah terus ada kurma apa itu emm matco matco ini kurma merah sama matco itu kurma ini loh teman-teman ya nah ini loh kurma ini loh gak tau dan ini namanya apa namanya saya gak tau teman-teman ya saya niru supnya pas zaman simbahku dulu lanjut ini teman-teman saya mau mencuci badi teman-teman nah seperti ini ya ini lam nyok nanti sama beroku mau dikosen sama kalilaci alias lombok hijau yang gede itu guys ini udah bersih ya teman-teman ya cuman tinggal tak cuci-cuci gitu aja terus mau tak iris-iris nanti malam mau dimasak sendiri sama simboku teman-teman ya disuruh miris yang tipis-tipis gitu aja guys nih ikan satu ekor ini semua yang bilanja simboku guys ini dibelik jadi dua gini teman-teman ya ini majikan ku suka banget ini kalau di terkosen sama daging babi yes mbak deh di kampung sama di Hongkong enak enak di enak di kampung teman-teman habis pulang dari Indonesia malah pikirannya di rumah terus ini mbak deh ceritain dong dimajikan pertama bagaimana dimajikan dimajikan baru saya ini kerjaan saya apa guys kerjaan saya ya kalau pagi itu jam setengah enam itu udah bangun udah mempersiapkan sarapan pagi untuk si bocil-bocil untuk berangkat sekolah ya dan tidak membontrap alhamdulillah teman-teman tidak membontrap makanya mereka kalau makan siang itu di sekolah jadi tidak usah antar makanan segala kayak gitu dan habis ngasih sarapan kalau mereka udah berangkat ke sekolah gitu aku baru kerja yang lainnya teman-teman ya seperti ngeci baju ngepel seandahannya guys dan disini juga tidak bebas ya teman-teman ya soalnya ada CCTV walaupun ada CCTV itu saya tidak apa-apa sih guys sudah terbiasa ya dimanapun itu sudah terbiasa ya dulu di Indonesia saya kerja beberapa tahun ada CCTV saya itu tidak apa-apa malah dapur ada CCTV segala kalau di Indonesia kalau disini kan enggak CCTV-nya itu cuma di Jogan kok teman-teman Jogan itu adalah di ruang tamu isi katutan bosa jawa ini setelah abis nyapu ngepel lanjut saya itu kalau sudah lapar sarapan siangnya itu kalau majikan aku perempuan itu kan bangunnya siang teman-teman ya jam 12-an itu paginya dia sudah bilang suruh masakin apa gitu buat sarapan yaudah abis itu nanti suruh belanja dia berangkat majikan ini kan jadi guru ya teman-teman kerjaannya guru di bawah rumah ini ya teman-teman dan kalau dia sudah berangkat kerja baru saya ke pasar beli sayur kayak gitu teman-teman abis itu ya jam segini jam empatan gitu mempersiapkan untuk makan malam teman-teman ya dan nanti juga jemput sekolah kalau pagi saya gak usah ngantar ya teman-teman ya diantar sama ibunya sendiri sama bubos sendiri ya masaknya itu biasanya itu ya ada empat macam segalat gitu teman-teman makannya gimana mbak di sana makannya ya satu meja teman-teman ya alhamdulillah satu meja sama majikan ya kadang satu meja kadang ya enggak gitu guys sak sak emud ku emud ku pengen sak meja ya sak meja lewora lewora guys jadi majikan aku lewrak sak meja kita kayak pergi kalau nggak kayak kaya galm lho guys kadang aku lho lho lewrak de sama jambi anak-anak oke teman-teman aku rasanya videonya Mbak Dilindul juga udah kewanjang banget ya ya seperti itulah pekerjaan Mbak Dilindul di wajikan baru itu terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu mendukung dan mencoba channelnya Mbak Dilindul terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum Wr Wb salam bahagia selalu selanjutnya